Halo guys, kali ini mau bikin panada isi tuna Pertama siapkan tepun terigu, gula pasir dan juga garam Lalu ragi dan juga telur Kemudian aduk sampe rata ya guys Habis itu tuang 130 ml santan dituang perlahan-lahan sampe diaduk Ini perbungkusnya 65 ml santan jadi aku pake 2 Kalo kalian gak mau santan terlalu banyak Kalian juga bisa pake 100 ml santan dicampur dengan 100 ml air Lalu diaduk rata kemudian dituang ke wadah Pada saat aduk pake spatula ya guys Aduknya perlahan-lahan aja Habis itu ulan pake tangan biar cepet kalis Kalo berasa adonannya masih lengket kalian bisa tambahin pake tepungnya Setelah kalis diamkan 30 menit pake kain aja Lalu siapin tuna, disaring dulu biar gak terlalu berair Wah adonannya udah jadi ngembang banget Kalian harus kempeskan dulu ya Kemudian dibagi adonannya per 60 gram Atau potong sesuai keinginan kalian ya guys Kalo aku sih pakenya antara 50 sampe 60 gram Itu bisa dapet 10 sampe 12 panada Jadi kalo kalian potong lebih kecil Itu bisa dapetin lebih banyak ya guys Habis itu pipikan adonan dengan rolling pin Masukin tuna secukupnya Kemudian lipat adonan dan diteken-tekan ujungnya ya Diteken-tekan ujungnya Biar dia agak menipis Lalu tarik, lipat Tarik, lipat Tarik, lipat Tarik, lipat Dan lakukan seterusnya sampe di ujung Awal-awal emang gak susah ya guys Awal-awal gak susah ya guys Karena belum terbiasa Awal-awal emang gak susah ya guys Karena belum terbiasa Bentar di adonan ke 8 ataupun ke 9 jadi lebih cepet deh Lalu siapkan minyak panas, api sedang Masak sampe warnanya hingga coklat kelemasan Nah ini kalo dimasak adonannya makin mengembang ya guys Jadi kalo kalian merasa adonan kalian kecil Tunang aja tapi pas dimasak itu lebih mengembang lagi Nah ini udah jadi langsung aja kita teriskan Jadi deh panada isi ikan tuna Ini rasanya enak gurih Teksturnya juga lembut Wah enak sih buat cemilan sore hari ini Gampang banget kan Selamat mencoba Thank you for watching